Protozoa adalah protista mirip hewan. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yang berarti hewan pertama. Protozoa merupakan protista dengan ciri-ciri hewan, yaitu mampu bergerak aktif serta tidak memiliki dinding sel. Semua anggotanya berukuran mikroskopis dengan ukuran 5-100 mikrometer, meskipun beberapa jenis dapat mencapai panjang beberapa milimeter. Tubuh Protozoa teriri atas satu sel atau uniseluler. Meskipun begitu, Protozoa mampu melakukan berbagai aktivitas hidup seperti bergerak, bereproduksi, transportasi zat, dan regulasi. Protozoa merupakan organisme heterotroph. Protozoa makan dengan cara menelan bakteri, protista jenis lain, atau detritus. Struktur tubuh Protozoa berupa sel yang terbungkus oleh membran sel, tidak memiliki dinding sel, dan di dalam sitoplasmanya terdapat berbagai organel sel. Umumnya, sel Protozoa memiliki alat tambahan di luar sel yang berfungsi untuk bergerak atau melakukan pelekatan pada substrat. Misalnya silia atau rambut getar dan flagela atau bulu cambuk. Protozoa dapat dengan mudah dijumpai di tempat-tempat berair, seperti sawah, sungai, selokan, air laut, atau di dalam tubuh organisme lain sebagai parasit. Beberapa ahli membagi Protozoa menjadi empat film berdasarkan alat gerak yang dimilikinya, yaitu Sarkodina atau Rizopoda, Mastigopora atau Flagellata, Siliata atau Siliopora, dan Sporozoa. Mari kita bahas keempat film tersebut. Yang pertama adalah film Siliopora atau Siliata. Film Siliopora atau Siliata merupakan kelompok terbesar di kelompok Protozoa dengan jumlah anggota mencapai 8.000 spesies. Ciri khusus anggota ini adalah memiliki silia atau rambut getar pada permukaan tubuhnya. Fungsi silia adalah sebagai alat gerak. Selain untuk alat gerak, silia yang ada di sekitar mulut berguna untuk menimbulkan efek pusaran air yang membantu pengumpulan makanan. Makanan Siliata umumnya berupa bakteri atau Protozoa lainnya. Siliata memiliki bentuk yang asimetris, namun karena memiliki pelikel, bentuk sel tersebut relatif tetap. Ciri khusus selanjutnya dari Siliata adalah memiliki dua jenis nukleus, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus berfungsi untuk mengatur struktur dan metabolisme sel, sedangkan mikronukleus bertugas untuk mengatur aktivitas reproduksi. Selain itu, di dalam sel Siliata juga terdapat vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan berfungsi sebagai alat pencernaan. Adapun vakuola kontraktil berguna sebagai organ ekskresi untuk mengeluarkan sisa makanan dan untuk menjaga tekanan osmosis sel. Reproduksi pada Siliata terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual terjadi dengan cara konjugasi, sedangkan reproduksi aseksual terjadi dengan cara pembelahan binar. Anggota film Siliata ada yang hidup bebas dan ada yang merupakan parasit pada organisme lain. Contoh Siliata yang hidup bebas antara lain Stentor, Forticella, dan Didinium. Stentor memiliki bentuk seperti trompet, bagian mulutnya ditumbuhi silia dan bagian tangkanya melekat pada substrat. Forticella berbentuk seperti lonceng yang bertangkai panjang, sedangkan Didinium merupakan pemangsa paramesium. Film yang kedua adalah film Sarkodina atau Rizopoda. Amuba merupakan salah satu anggota film dari Rizopoda yang paling terkenal. Ciri utama film ini adalah anggotanya bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Kaki semu sebenarnya merupakan penjuluran protoplasma sel. Selain sebagai alat gerak, kaki semu juga digunakan untuk menangkap mangsa. Mangsa dari amuba bisa berupa bakteri, ganggang, ataupun protozoa jenis lain. Amuba berkembang biak secara aseksual dengan cara pembelahan binar. Rizopoda dapat dengan mudah kita jumpai di air tawar, air laut, ataupun di tempat-tempat lembab. Contohnya amuba proteus yang hidup di perairan. Sebagian kecil Rizopoda hidup sebagai parasit di dalam tubuh hewan ataupun manusia. Contoh Rizopoda yang hidup sebagai parasit adalah entamuba histolica dan entamuba coli, yang menyebabkan diare pada manusia. Film yang ketiga adalah Flagellata atau Mastigophora. Anggota film Flagellata memiliki ciri khusus, yaitu memiliki flagel atau bulu cambuk sebagai alat geraknya. Di samping berfungsi sebagai alat gerak, flagel juga berfungsi untuk menimbulkan arus di sekitar mulut sehingga makanan dapat memasuki mulut. Flagel juga berfungsi sebagai alat indera. Anggota film Flagellata umumnya merupakan parasit pada hewan dan manusia. Meskipun demikian, ada beberapa anggotanya yang hidup bebas. Flagellata yang menginfeksi manusia dan hewan dapat menyebabkan penyakit pada usus dan alat kelamin. Menurut beberapa ahli, Flagellata dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang menyerupai hewan atau disebut Zoflagellata, dan yang menyerupai tumbuhan disebut Vitoflagellata. Salah satu contoh Vitoflagellata yang terkenal adalah Euglena. Oleh para ahli, Euglena dimasukkan dalam film tersendiri, yaitu film Euglenovita. Berbeda dari amuba yang bentuknya berubah-ubah, anggota Flagellata memiliki bentuk yang relatif tetap. Hal itu disebabkan sitoplasma Flagellata dikelilingi oleh pelikel, yaitu suatu protein yang kaku, tetapi fleksibel, yang memperkuat membran plasmanya. Beberapa anggota Flagellata dapat menyebabkan penyakit pada manusia, contohnya Trichomonas vaginalis, Tripanosoma gambiense, dan Leismania donovani. Dan sekarang kita masuk ke film terakhir, yaitu film Sporozoa. Sporozoa berasal dari bahasa Yunani spora yang berarti benih atau biji, dan zoia yang berarti hewan. Jadi maksudnya, Sporozoa adalah hewan yang membentuk spora. Sebutan lain untuk Sporozoa adalah api kompleksa. Contoh dari Sporozoa yang terkenal adalah Plasmodium, menyebabkan penyakit malaria. Semua anggota film Sporozoa hidup sebagai parasit pada manusia atau hewan. Sporozoa tidak dapat makan dengan cara phagocytosis seperti anggota protozoa lainnya. Mereka mengambil makanan secara saprozoik, yaitu dengan cara menyerap nutrisi dari inangnya. Selain Plasmodium, contoh Sporozoa adalah Toxoplasma, penyebab penyakit Toxoplasmosis. Sekian pembahasan kita kali ini tentang Protozoa, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.